Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat tani Teman-teman sekalian hari ini sore hari ini saya mau review tentang penggunaan mesin Kenza 28 untuk aplikasinya menggunakan singkal ya jadi ini singkalnya udah saya pasang ya itu ya itu singkalnya udah saya pasang kemudian saya akan mempraktekannya di lahan tadi saya sudah mencobanya ini seperti ini hasilnya teman-teman ya bisa dilihat ya ya hasilnya seperti itu kemudian catatan yang ingin saya sampaikan sebelum teman-teman memasang singkalnya jadi teman-teman catatan pertama yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau menggunakan singkal pertama lihat dulu tanahnya kondisi tanah yang akan digarap itu seperti apa kalau tanahnya itu keras apalagi berbatu maka saya sarankan pemasangan singkal itu dilakukan pada tahap pembajakan kedua jadi untuk tahap pertama teman-teman gemburkan manual dulu tanpa menggunakan singkal jika tanah sudah gembur nanti teman-teman bisa menggunakan singkal tetapi kalau tanahnya sudah gembur sudah sebelumnya sudah pernah dibajak dan tanahnya tidak terlalu keras maka pemakaian singkal itu bisa sekaligus ya dilaksanakan dilakukan dari awal tapi kalau tanahnya keras penggunaan singkal itu kami rekomendasikan untuk tahapan kedua kemudian catatan berikutnya usahakan tanahnya tidak becek atau tidak terlalu basah karena kalau terlalu basah nanti mesinnya itu tidak bisa jalan dengan maksimal pasti akan macet karena nyangkut di lumpur jadi usahakan sebelum menggunakan mesin ini jangan sampai tanahnya becek seperti itu ya di samping itu kan becek jangan sampai becek seperti itu karena kalau becek seperti yang di samping itu tadi itu mesin tidak bisa jalan teman-teman jadi usahakan agak kering tetapi kalau terlalu kering itu nanti efeknya juga kurang bagus kalau terlalu kering nanti hasilnya akan berdebu waktu dibacak menggunakan mesin ini jadi kondisi tanah yang baik adalah tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah pada tengah-tengahnya ya kita ambil tengah-tengahnya seperti yang ada di video ini tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah sehingga pada waktu kita bajak tidak lengket dan tidak berdebu jadi pas seperti yang ada di video ini kemudian catatan berikutnya tadi kan yang pertama adalah lihat kondisi tanahnya keras apa gembur kemudian catatan kedua jangan terlalu basah dan jangan juga terlalu kering kemudian catatan berikutnya yang ketiga ya catatan yang ketiga adalah catatan berikutnya yang ketiga adalah lihat kondisi tanamannya teman-teman kalau tanamannya itu kondisinya sudah sudah besar dan perakarannya sudah merempet kemana-mana jadi teman-teman jangan gunakan mesin ini ditakutkan nanti mesin ini akan memotong akar-akar yang sudah menjalar kemana-mana jadi penggunaan yang tepat untuk mesin ini adalah ketika tanaman itu masih kurang lebih satu jengkal atau dua jengkal ya kalau sudah terlalu tinggi itu kurang tepat karena nanti pasti ketika mesinnya dijalankan nanti perakarannya juga akan ikut terpotong dengan mesin ini jadi usahakan pemilihan waktu yang tepat nanti insya Allah teman-teman kalau masalah ini sudah paham ya jadi gunakan waktu yang tepat ketika teman-teman ingin menyiangi gulma yang ada di di kebunnya masing-masing jangan sampai kondisi tanamannya sudah besar baru disiangi yang nanti akan mengakibatkan perakaran banyak yang terputus jadi nanti teman-teman insya Allah sudah paham lah kalau masalah ini nanti disesuaikan dengan keadaannya kalau tanamannya sudah terlalu besar teman-teman baiknya jangan menggunakan mesin ini jadi tanamannya diusahakan masih sejengkal atau dua jengkal masih bisa menggunakan mesin ini untuk menghilangkan gulma yang ada di kiri kanan tanaman tersebut nah demikian teman-teman saran ketiga saran yang saya sampaikan sebelum teman-teman menggunakan mesin ini dan memasang singkalnya selanjutnya mari kita cek bagaimana performa mesin ini ketika menggunakan singkal selamat menikmati oke sampai disini dulu teman-teman sharing kita tentang penggunaan singkal pada mesin genza 28 insyaallah nanti kita akan sambung di video-video berikutnya dengan tema-tema yang berbeda berkaitan dengan mesin genza 28 bagi teman-teman yang mau order silahkan langsung kunjungi saja Tokopedia kami Sejati Farm Ponorogo bisa cek out disitu nanti untuk kargonya nanti menyesuaikan lokasi teman-teman ya kita menggunakan ekspedisi kargo agar ongkirnya murah dan bagi teman-teman yang lokasinya dekat dengan gudang kami yaitu di Ponorogo dan di Surabaya kita kirim gratis free ongkir atau bisa langsung ke gudang saja ngambilnya jadi nanti kita bantu rakitkan kalau yang dekat dengan gudang kami tapi bagi teman-teman yang lokasinya jauh nanti kita kirim dalam keadaan peti belum kita rakit supaya nanti di jalan itu tidak memakan tempat dan proses pengirimannya mudah oke sampai disini dulu teman-teman kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung di kontak hp yang saya sediakan di deskripsi terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.